Tim Nasional Indonesia berhasil memberikan kejutan di Piala Asia 2024 dengan mampu lolos ke babak 16 besar. Sempat diremehkan di awal, namun Tim Nasional Indonesia mampu membungkam para pengkritiknya dengan mencatatkan sejarah baru lolos ke babak 16 besar. Sekaligus mampu memutus rekor buruk atas Vietnam yang tak mampu menang di 7 tahun terakhir. Empat kali bertanding, Tim Nasional Indonesia hanya menorehkan satu kali kemenangan dan menelan tiga kekalahan serta gawang Tim Nasional harus rela dipobol sebanyak 10 kali dalam tiga laga tersebut. Namun nasib nahas harus dialami oleh tiga tim yang mampu mengalahkan Tim Nasional Indonesia di ajang ini. Mulai dari Irak, Australia, hingga Jepang harus kalah secara mengenaskan. Mampu unggul terlebih dahulu, ketiganya harus terkena comeback di menit akhir. Irak sempat unggul 21 atas Jordania, namun selebrasi goal yang kedualah awal mula petaka Irak terjadi. Dianggap mengulur waktu, satu pemainnya harus mendapatkan kartu kuning kedua yang membuat dirinya harus keluar lebih cepat. Parahnya, Irak kena comeback di menit injury time yang membuat harapan mereka pupus. Australia mampu menghajar Tim Nasional Indonesia dengan skor yang sangat meyakinkan di babak 16 besar, yaitu dengan skor 4-0. Namun lihatlah, setelah itu Australia harus terkena comeback oleh Korea Selatan di waktu injury time dan babak extra time. Mungkin dari ketiganya, Jepanglah yang paling mengenaskan. Mampu unggul 1-0 di menit ke-28. Jepang juga harus terkena comeback saat menghadapi Iran. Satu pemainnya terkena kartu merah dan kemasukan di menit injury time lewat titik putih, membuat Jepang harus mengubur ambisinya di Piala Asia edisi kali ini.